Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan sharing tentang cara menampilkan data di notred ke dari bling iot ataupun bling versi 2 ya jadi ini saya ambil contoh data tegangan dan voltage nah tegangan ini nanti ditampilkan di notred ya ini adalah data yang dari di bling tadi Hai Oke dan ini statusnya online caranya yang pertama kita masuk ke editor ya masuk ke editor yang dibutuhkan antara lain seperti injek ya injek kemudian node apa ini lupa saya http request node ya http request node silahkan cari disini request node nah ini ini Hai yang ketiga yaitu fungsin kemudian Hai cari cox ataupun grafik Hai ataupun atlas cox nah kali ini saya coba mungkin grafik ya tadi tadi sudah ada yang bentuknya itu cox tadi pertama edit dahulu di timestamp ini silakan pilih Hai repeatnya intervalnya satu detik sekali jadi satu detik sekali dia update klik down sambungkan timestamp ke http request kemudian http request silahkan di edit get jadi ngambil data dan URL nya itu ngambilnya dari sini link console custom data stream ya pilih data yang diambil misalkan saya ngambil data contohnya yang bergerak terus yaitu power active ya or active copy copy atau klik ini dulu ya update value URL konsentar ya ini ya nah jadi yang atas ambil atau copy paste yang ini ya ketika di copy paste taruh di sini copy 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 ya copy saya di copy ya paste nah kalau sudah paste silahkan klik down sambungkan ke fungsi fungsi ini silahkan di edit textnya ini tambahan fungsi ini karena dari string ke number ya sudah klik down dan sambungkan ke grafik nah kita kasih pindahkan ke ini dashboardnya ukurannya grafik grafik beban beban atau grafik daya ya daya aktif nah ini mau ditampilkan legendnya oke klik down kita mungkin setting layoutnya kalau sudah klik down kemudian deploy kita cek di sini kalau sudah berhasil nah sudah berhasil ya tata sudah muncul tata yang diambil dari blink oke sekian terima kasih tutorial dari simor teknologi jangan lupa subscribe dan komen dan like saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh